Polisi menetapkan 4 tersangka dari 10 orang anggota keluarga penjemput paksa jenazah positif COVID-19 di Rumah Sakit Paru, Surabaya. Keempat tersangka dijerat dengan Undang-Undang Wabah Penyakit, Undang-Undang Karantina, serta Pasal 214-216 tentang perlawanan bersama terhadap petugas berwenang dengan ancaman pidana di atas 5 tahun. Polisi telah memeriksa 15 orang saksi dari pihak keluarga jenazah positif COVID-19, serta pihak rumah sakit Paru, Surabaya, Jawa Timur. Polisi akhirnya menetapkan 4 orang menjadi tersangka. Keempat tersangka adalah kerabat korban jenazah positif COVID-19 yang mengancam petugas rumah sakit serta membawa paksa jenazah. Keempat tersangka ditangani oleh Tim COVID Hunter, Direkturat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Timur. Keempatnya diancam 5 tahun kurungan penjara karena melanggar Undang-Undang Wabah Penyakit, Undang-Undang Karantina serta Pasal 214 dan 216 tentang perlawanan bersama terhadap petugas berwenang dengan ancaman pidana di atas 5 tahun. Nah saat ini kita sudah melakukan pereksa saksi, kemudian kita juga sudah menetapkan 4 tersangka yang bagian daripada keluarga yang pada saat kejadiannya ada 10 orang menyebut dan diantaranya menggunakan kekerasan kepada petugas. Empat orang ini perannya apa? Ia perannya dengan unsur kekerasan ya, memberikan ancaman untuk mengambil paksa jenazah walaupun sudah disampaikan ini merupakan jenazah korban daripada COVID-19. Hingga kini, Polda Jawa Timur masih menyelidiki lanjutan dari sejumlah kasus penyebutan jenazah COVID-19. Yusman Windarto, JTV, Surabaya, Jawa Timur.